Hi Maria, my name is Adi and I would like to accompany you for next 20 minutes. I would like to say thank you to everyone because of your visit is already helped us in conserve the animal at Balizu. And I will inform you a little bit about Balizu. Balizu has opened at 2002 and until now we already have around 450 animals from around 65 different species of animals. And now we will show you some of our animals. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Adi dan sekarang saya akan menemani Anda kurang lebih 20 menit ke depan. Tidak lupa nih kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengunjung Balizu karena atas kunjungan Anda sudah sangat membantu kami dalam program konservasi beberapa sakwa di Balizu. Sedikit informasi nih tentang Balizu. Balizu sudah dibuka sejak tahun 2002 dan hingga sekarang kami sudah memiliki kurang lebih 450 sakwa dari kurang lebih 65 jenis atau 65 species sakwa yang berbeda. Dan sekarang kami akan memperkenalkan beberapa dari mereka kepada Anda semua yang ada di sini. So, ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? Are you ready? Say yes once again if you're ready. Are you ready? Yes! Now let's see our first animal. Langsung saja kita lihat saat pertama. So, for the first one, I would like to invite one adult volunteer to join with me. Just raise your hand. Saya ingin mengundang satu orang dewasa nih yang mau maju ke depan. Silahkan angkat tangannya. Yang dewasa. Just raise your hand. Don't be scared. Jangan takut. Jangan pernah melewatkan pengalaman ini. Oke. Gak ada angkat tangan nih. Alright, here we go. Oke, silahkan. Oke, you can come closer to me. You can stand beside me, on my right side. Oke, just prepare your camera. That's okay. Alright, before you start me, I know your name. What is your name? Hello, my name is Tamara. Tamara. Where did you come from? Russia. Russia. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu nih. Please give applause for our volunteer from Russia, Tamara. Alright, Tamara. So, now we'll play the magic trick. And your hand is like this. Both of them. And closer. Get closer. Okay, good. And this is magic trick. So, if there is magic trick, of course there is magic word. Okay? And the magic word is when I say Sin Salabim, we have to say Abracadabra. You get it? Okay, now let's try it. Sin Salabim. Abracadabra. Okay, that's great. Now please welcome our yellow cross cockatoo, Pito. Kita panggil nih, burung kakak tua jambol kuning, sokong pertama, bernama Pito, bersama dengan trenernya. Datang dari sebelah kanan. And this is it, Pito with the trainer, Santa. Nama trenernya Santa. Akhirnya tidak hanya pintar menirukan suara manusia, tapi burung kakak tua juga bisa bermain suap kalau kita latih dengan baik dan benar. Okay, Tamara, are you ready to play the magic trick? Yes. Ready? Okay, get ready. Now the magic word is Sin Salabim. Abracadabra. Okay, there is Abracadabra and what's happen? Okay, Pito dibuat terpidur di atas tangannya Tamara. Okay Tamara, I have one question for you. Do you have hypnotize skill? What? Will you hypnotize the bird? Yes. Okay, that's okay. Alright, I have one question again. So can you guess maybe? Is Pito male or female? Boy or girl? I think female. Female. How did you know? She's white. Because what? She's white. White, okay. She's beautiful. And she's beautiful. Okay, that's good answer. Alright, so most of yellow press coffee too are white. Jadi sebagian besar burung kakakunya wulku ini warnanya putih ya. Okay, jadi tebakannya Tamara itu betina. Karena burungnya cantik. Dan juga warnanya putih. Alright. Your answer is correct. This is the female. But actually, how to differentiate between males and females? We can see from the colors of the eyes. What is the color of the eyes? Red. Red, okay. So the females have red eyes, and the males they have black eyes. So the female. 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 Okay, now we'll bring back to the trainer. But with one magic word again. Since Salabim. Abracadabra. Alright. And give a close for Pito and the trainer and for Tamara. Then you can go back to your seat. Thank you so much. Sekali lagi, kita kasih tepuk tangan buat Tamara. Okay. Jadi burung ini bisa ditemukan di kawasan Australia. Dan juga di beberapa pulau di Indonesia. Seperti di pulau Aru. Naik. Dan juga di pulau Sumba. Okay. And for the next animal. I would like to iman to everyone. Just keep sit. And don't try to touch and catch the next bird. Alright. Jadi saya imam kepada semua pengunjung. Agar tetap duduk. Jangan pernah mencoba untuk menangkap burung selanjutnya. Kita invite trainer-nya nih. Ada Kak Adang. While you are not getting ready for the next bird. Please welcome. Ocha. Burung selanjutnya bernama Ocha. Kita lihat nih kira-kira Ocha datang dari mana? Dari sisi kiri para pengunjung. It is Tom. Everyone this is Ocha. Our oriental fire hornbill. The median size of hornbill. In Indonesia. There are 13 species of hornbill. They are medium size and big size. And this bird can be found in Indonesia. Including Java and Sumatera Island. All right. All right. All right. Everyone now. Who wants to help me to feed Ocha. Siapa nih yang seri-seri gini mau bantu saya untuk kasih makan Ocha. I need the adult one. Just raise your hand. Yes you girl. Okay. Okay. Silahkan yang baru datang selama bergabung di program representation. Saya hibap para seluruh pengunjung agar tetap mentahati foto-foto kesehatan ya. COVID-19 tetap menggunakan maskernya. All right. Now we found one adult volunteer will help me to feed Ocha. Okay. Good luck with you. That's okay. Now the first one, may I know your name? Olivia. Olivia, where did you come from? We come from England. England. All right. And I want to give a close for Olivia for England. We're going to give a close for Olivia for England. We're going to give a close for Olivia for the next one. Well, Olivia. So here I provide one tray. You should put it on your head like this. Okay. And there is two ropes. You have to pull both of them. Okay. You're ready, Olivia. Now I will call Ocha to give closer to you. You're ready, Ocha. Here I have a slice of roots. You're ready. Landing. Okay. So this bird known as the omnivorous animal. They not only eat fruits, they also eat insects and even meat. Okay, Olivia. How does it feel? Is it heavy or not? Yes, it's heavy. Can I hear me? Okay. So the maximum size of this bird can be weighing up to 1.5 grams. All right. Once again, give a close for Olivia. Okay. Who is the next one? 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 lupu tangannya buat bapak Verdi biar lebih semangat nih Oke sama anaknya ya bapak Verdi sama seperti olifnya tadi ditaruh di atas ditarik kedua talinya jangan pegang kreinya siap-siap bapak Verdi get ready now go Ocha for once again get closer come on Ocha another slice of fruit I know you love it Oke kita lihat nih penampilannya pocah miliki parung yang besar panjang dan juga tajam di ujungnya baik bapak Verdi silahkan bisa kembali ke tempat duduknya mana tepuk tangannya dong buat sekali lagi bapak Verdi Oke thank you so much terima kasih bapak Verdi hati-hati kepalanya wow watch your head hi everyone that was Ocha and now let's meet Ocha's fans sekarang kita akan bertemu dengan temannya Ocha nih tapi sekarang saya ingin mengundang tiga orang dewasa kalau sama Halo guys kita kembali pulang sebelum pulang anak-anak pengen berenang dulu jadi nanti nggak perlu lagi mandi ya oke nah ya silahkan yang pulung ya air gusaki aha weh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk ini ya untuk biaya makan atau untuk kelangsungan hidup binatang disini mereka membutuhkan makanan yang juga harganya cukup mahal terutama untuk harimau singa dan binatang-binatang yang lain jadi itu semua ya memang harganya harga boleh ya untuk naik gajah itu tadi dikenakan biaya per orang itu 275 ribu untuk orang dewasa nah biasanya dulu sebelum corona melanda Indonesia itu harga per orang dewasa untuk naik gajah itu guys itu 440 ribu per orang dan tadi anak-anak itu sekitar 220 ribu per orang jadi kita naik gajah tadi itu hampir keluar uang 1 juta karena kita pakai 2 gajah dan ini gajah ini 15 menit dia muter ya keliling keliling kebun binatang keliling area gajah tersebut ya lumayan pengalaman seperti ini ya jarang didapat apalagi gajah yang kita naikin itu adalah gajah yang cukup besar kemudian untuk untuk memberi makan hewan itu untuk hewan harimau dan singa itu sekitar 45 ribu rupiah kemudian untuk foto itu fotonya sekitar satu lembar dicetak itu 300 ribu kita mencetak 4 lembar itu 1,2 juta dan itu sudah mendapatkan soap copy jadi kita dapat soap copy foto yang yang didownload nanti lewat aplikasi khusus tapi saya minta untuk dikirim lewat email karena lewat aplikasi khusus yang mereka sediakan ini hanya berlaku hanya berlaku satu bulan setelah itu kalau kita lupa mendownload fotonya itu kan terhapus sendiri kan rugi jadi ya lebih baik kirim lah lewat email untuk kita download dengan menggunakan mungkin di compress file-nya dengan menggunakan RAR ya kita tinggal download kan lebih lebih bagus seperti itu ya memang ribet sih cuma konsumen ya akan lebih baik gitu loh kalau mendapatkan foto yang dia bisa disimpan untuk waktu yang lama kalau satu bulan kita kelupaan ya hilang file-nya oke guys sekian dari saya overall cukup puas ya pada hari ini ya semoga kita bisa ketemu lagi di tempat yang menarik di Pulau Bali tempat khususnya tempat bermain untuk anak-anak salam dari saya salam dari Minjai lagi dibuka fotonya ribut kok ini karang kering fotonya tuh dikeluarin terlalu lagi di sana kemudian